Pemirsa masih bersama kami dalam program Hot Ekonomi dan kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Hendra Sinadia dan juga Pak Peter Abdullah, Red Jalam. Namun sebelumnya rekan Eliza Hasan akan menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Eliza, silakan. Terima kasih Pemirsa, jumlah DHE yang dikonversi ke rupiah hanya 4,41 miliar dolar Amerika Serikat atau 13,7% pada kuartal 2 pada tahun 2018. DHE yang tidak dikonversi ke dalam rupiah sebesar 27,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 86,3% berada di bank dalam negeri. Sisanya ada 2,7 miliar dolar Amerika Serikat disimpan di bank luar negeri. Kita lihat data berapa besar insentif yang diberikan pemerintah untuk DHE ini. Ini dia insentif keringanan tarif PPH DHE dimana bunga deposito dalam kita baca disini adalah dalam USD 1 bulan yaitu adalah 10%, 3 bulan 7,5%, 6 bulan adalah 2,5% dan lebih dari 6 bulan 0%. Kemudian kita lihat disini untuk insentif keringanan tarif PPH DHE masih juga kita lihat disini 1 bulannya itu 7,5% ini dalam bentuk rupiah kalau tadi dalam bentuk USD dan ini 3 bulannya itu 5% dan 6 bulan 0%. Selanjutnya pemirsa kita akan melihat dana hasil ekspor. Dana hasil ekspor ini yaitu DHE sendiri atau dana hasil ekspor ini dipakai di bank luar negeri dimana kuartal 2 di tahun 2018 yaitu adalah 1,7 miliar USD atau setelah dengan 25,5 triliun rupiah. Dan di kuartal 2 pula di 2017 ini kalau kita lihat perbandingannya adalah sebesar 1,2 miliar USD. Kita lihat disini adalah pangsa penerima dari dana hasil ekspor ke bank domestik yaitu di kuartal 2 di tahun 2017 adalah 93,7%. Sementara di kuartal 2 di tahun 2018 21, eh mas kami 91% ini sedikit menurun. Dan di kita lihat juga ini penerimaan DHE melalui bank di luar negeri di kuartal 2 di 2017 yaitu sebesar 1,2 miliar USD. Sementara meningkat di kuartal 2 di 2018 yaitu 1,7 miliar USD. Peningkatan ini atau peningkatan pangsa penerima dari 5,2% menjadi 6,9%. Ya ini kalau kita lihat memang dominasi penerimaan DHE ini di antara lain dari batu bara, minyak sawit, tekstil, dan produk tekstil lainnya. Serta ada juga peralatan listrik dan mesin serta mekanik disini. Selanjutnya kita akan lihat sebenarnya apa sanksi para ekspoktir disini. Ini ada beberapa sanksinya. Ekspoktir bila akan dikenakan sanksi apabila ini salah satu sanksinya adalah sanksi administrasif berupa denda. Kemudian dimana di kuartal 2 2018 yaitu sebanyak 337 eksportir terkena sanksi eksport disini ya. Dan disini ada juga di kuartal 1 ini sebanyak 256 eksportir yang terkena sanksi eksportir yang dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan eksport 25 eksportir. Lalu sebenarnya apa manfaat dari SIMODIS ini? Ini dia manfaatnya yaitu adalah meningkatkan perolehan dan kualitas informasi devisa kegiatan eksport. Yang kedua tentunya adalah mendapatkan informasi devisa kegiatan import, meningkatkan perolehan DHE, kemudian mengoptimalkan penerimaan negara di bidang kepabean dan perpajakan, kemudian memperoleh informasi profil kepatuhan eksportir dan importir di bidang devisa dan kepabean, dan kemudian yang terakhir adalah memperkuat pelaksanaan analisis bersama terkait devisa. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda, Popi Zaidrah. Baik, Eliza Hasan, terima kasih untuk informasinya. Kami akan lanjutkan pemirsa Hotekonomi sesaat lagi.